Halo Samar Oto, welcome back to Oto Project YouTube Channel Kembali lagi sama Rewi disini nih Samar Oto Nah Samar Oto udah pasti tau nih apa itu IMS Ya bener IMS adalah Indonesia International Motor Show Tapi bukan itu yang akan kita bahas Melainkan ada yang lebih kita bahas lagi lebih dalam mengenai IMS ini Karena meskipun event ini diadakan setiap tahunnya Tapi masih banyak orang yang tidak tau mengenai sejarah dari event IMS ini Bahkan pada perjalanannya IMS ini sudah sempat mengganti namanya berkali-kali nih Samar Oto Nah kira-kira apa aja fakta menarik dari IMS ini? Kalau gitu langsung aja kita simak di Goprol seputar otomotif Sejarah IMS itu dimulai jauh sejak tahun 1986 nih Samar Oto Yang mana IMS awal-awakal munculnya itu bernama pameran mobil Gaikindo Yang diadakan di Jakarta Convention Center Dan seiring berjalannya waktu Nama pameran ini berubah menjadi Jakarta Auto Expo pada tahun 1989 Dan mengalami pertumbuhan yang pesat Meskipun demikian Jakarta Auto Expo mengalami penundaan dua kali Pada tahun 1992 hingga 1993 Dan 1997 hingga 1999 Akibat kebijakan penghematan anggaran pemerintah Serta krisis finansial Asia Pada tahun 2000 pameran ini kembali dengan nama Gaikindo Auto Expo Pada tahun 2006 Gaikindo Auto Expo beralih menjadi Indonesia International Motor Show atau IMS Setelah berkolaborasi dengan Organisation International Desk Constructors Automobiles Sebagai koordinator pameran otomotif internasional Sejak itu pameran ini terus berkembang dengan jumlah peserta dan pengunjung yang meningkat Pada tahun 2013 IMS mencapai puncaknya dengan menjadi pameran otomotif terbesar di Asia Pasifik Digelar di area seluas 75.101 meter persegi Dengan total nominal transaksi melebihi 4,9 miliar rupiah Pada tahun 2015 Gaikindo berpisah dengan diandra promosindo selaku penyelenggara event Dan Gaikindo menggandeng I.O. baru yakni 7Event Untuk mengadakan pameran otomotif baru dengan nama Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias Nah ini adalah awal mulanya kita sekarang mengenal ada 2 pameran otomotif terbesar di Indonesia nih Sahabat Oto yakni IMS dan Gias Nah sejak saat itu pameran otomotif terbagi menjadi 2 nih Sahabat Oto yakni IMS tetap dengan diandra promosindo Kemudian Gias itu digaungi oleh 7Event bersama Gaikindo Nah lain kali bisa nih kita bahas sejarah mengenai Gias Saat terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2021 sampai tahun 2022 Di tengah situasi new normal era pandemi Diandra promosindo menghadirkan IMS dengan format hybrid Inovasi ini menggambungkan pameran online ataupun virtual Yang dapat diaksimana saja Kemudian juga ada pameran offline yang dilengkapi dengan protokol kesehatan yang ketat IMS sendiri menjadi pameran yang cukup menggembarkan dengan menampilkan mobil-mobil Yang pada akhirnya menjadi viral Seperti Toyota Kijang Innova EV Concept yakni IMS tahun 2022 Mitsubishi XFC Concept yakni IMS 2023 Hyundai iNIC 5 di IMS 2022 Dan yang paling menggembarkan bagi kami adalah kehadiran SMK Bima EV di IMS 2023 Dan juga nih sahabat oto Jika kalian penasaran dan belum pernah ke IMS Tahun ini Indonesia International Motor Show atau IMS ke-31 Akan berlangsung di tanggal 15 sampai 25 Februari mendatang Di G-Expo Kemayoran Jakarta Nah itu tadi dia sejarah dari Indonesia International Motor Show atau IMS nih Nah kira-kira kalian pengen kita selanjutnya bahas sejarah apa lagi nih sahabat oto Kalian bisa kasih ide-ide menarik kalian di kolom komentar Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project Oto Project bikin mobil Oto Keren Bye Bye selamat menikmati